Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah SWT Banyaknya terjadi persengketaan di antara kita umat manusia ini Kadangkala adalah disebabkan oleh lisan manusia itu sendiri Karena tidak bisanya menjaga omongan Justru menyebabkan satu dengan yang lain itu saling bersetru Oleh karena itulah diajarkan kepada kita Agar kita senantiasa menjaga lisan Bahkan pepatah juga mengatakan bahwasannya Mulutmu adalah rimamu Karena melalui mulut inilah Melalui lisan inilah Kadangkala yang menyebabkan terjadinya pertikaian yang besar Di antara sesama kita Oleh karena itulah para pemirsa Diajarkan kepada kita di dalam Islam Agar kita ini senantiasa bersikap baik Perbuat baik Nah itu adalah bukti Keimanan kita kepada Allah Dan keimanan kita terhadap yaumul akhir Nah salah satu Bentuk daripada Perbuatan baik itu adalah Bertutur kata yang baik Bertutur kata yang Ahsan Nah oleh karena itulah Kita harus senantiasa Bertutur kata yang baik Terhadap sesama kita Baik terhadap keluarga kita Terhadap kerabat kita Terhadap tetangga kita Terhadap Sekalipun Terhadap Para tamu-tamu kita Karena itu adalah bentuk daripada Memuliakan mereka Memuliakan kerabat Memuliakan tetangga Bahkan memuliakan Tamu Nah oleh karena itu Daripada kita justru Tidak mampu berkata baik Lebih baik kita untuk Memilih Diam Sebuah bahasa Agar justru Lisan kita Tidak menyakiti hati Orang lain Rasulullah s.a.w. Menyampaikan Dalam sebuah riwayat Mangkana yu'minu billahi Wal yawmil ahir Fal yakul khairan Awliya smut Wamankana yu'minu billahi Wal yawmil ahir Fal yukrim jarah Wamankana yu'minu billahi Wal yawmil ahir Fal yukrim doifah Barang siapa Yang beriman kepada Allah Dan yawmil ahir Tidaklah ia berkata baik Atau ia diam Barang siapa beriman kepada Allah Dan yawmil ahir Tidaklah ia memuliakan Tamunya Memuliakan Tetangganya Nah para pemirsa Hadirin yang dimuliakan Allah s.w.t Dari hadis yang singkat ini Kita bisa mengambil Sebuah kesimpulan Agar kita Senantiasa Bertutur Kata yang Ahsan Karena itu adalah Merupakan salah satu bentuk Memuliakan Orang lain Jika kita tidak mampu Untuk bertutur Kata yang Ahsan Lebih baik Kita untuk Memilih Diam Para pemirsa Hadirin yang dimuliakan Allah Inilah yang dapat saya sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi kita semua Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax